Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial pengerjaan exercise SCM100 yaitu di exercise 9 mengenai evaluating planning with MRP list nah jadi di exercise 9 ini kita akan mengevaluasi atau lebih ke bagaimana kita memaintain dari perencanaan yang sudah kita lakukan pada exercise-exercise sebelumnya nah itu kita bakal menggunakan MRP list nah sebenarnya MRP list itu hampir sama dengan stock requirement list nah bedanya di MRP list itu dia khusus untuk list-list planning yang kita rencanakan pada MRP run terakhir yang kita jalankan nah jadi di exercise 8 kan kita terakhir melakukan convert dari plan order ke production order nah di MRP list itu tidak tercatat di MRP list perubahan dari plan order ke production order nah kalau yang di stock requirement list itu perubahan yang dilakukan terakhir kali jadi slide pokoknya kalau kita belum melakukan MRP run itu data planningnya itu tidak bakal kerubah di MRP list jadi kalau di stock requirement list itu dia dynamic artinya dia jika ada perubahan order itu bakal langsung kerubah di saat itu juga nah kalau di MRP list kalau kita menjalankan MRP bisa kerekord tapi kalau misalnya ada perubahan di MRP list itu tidak bakal kerekord jadi dia bersifatnya static jadi sebenarnya sama bedanya di ini dynamic ini static kayak gitu nah fungsinya sama sebenarnya untuk mengevaluasi dan memaintain order-order yang ada di perencanaan yang sudah kita buat kayak gitu nah selanjutnya langsung saja ke pengerjaannya kita bisa menggunakan SAP menu untuk mencari transaksinya namun lebih simpelnya kita disini saya sudah menggunakan T-code yang sudah difavoritkan nah disini langsung saja kita disuruhnya ke MD06 nah disini teman-teman yang perlu dimasukkan adalah planenya planenya itu 1000 selanjutnya MRP controller itu sesuai sesuai yang diperintahkan disini saya menggunakan 0 25 sesuai 2 digit belakang user nah selanjutnya teman-teman masukin MRP date nya untuk form nya itu first day of current week berarti hari pertama dari minggu ini minggu ke 13 pilih yang ini kemudian untuk yang to nya itu pilih yang today nah setelah itu teman-teman bisa enter nah disini akan ditampilkan material material yang ada di MRP list lebih ke material list nya mulai dari si raw material nya sampai finish good nya disini bakal ketampil nah perlu teman-teman ingat disini ada yang namanya exception message itu kalau teman-teman untuk lebih pahamnya silahkan teman-teman buka di figure 86 mengenai exception message intinya exception itu diperlukan ketika planning yang sudah kita rencanakan itu harus dilakukan setting mengenai message yang akan keluar atau diinformasikan kepada kita contohnya misalnya di produk ini pump misalnya tersedia di gudang sisanya tinggal 5 nah itu exceptional message misalnya sudah kita set disana misalnya save batas stock aman itu di angka 20 nah berarti misalnya stock kita hanya 5 berarti exception message ini bakal muncul nah teman-teman tidak perlu khawatir di exercise ini si exception message nya sudah otomatis di set jadi tidak perlu teman-teman sampai ke situ nah selanjutnya teman-teman double klik si materialnya nah disini teman-teman bisa melihat ada exception message nya nah ini kalau teman-teman bingung bisa di tekan F4 disini ada exception message untuk 42 itu order proposal has been changed nah kalau untuk 01 untuk mudahnya di klik aja dua kali disini ada pesannya newly created artinya dia baru dibuat nah selanjutnya langsung aja ke teman-teman bisa pilih go to sorry bukan disitu jadi di show overview tree teman-teman bisa klik disini nah terus di expand header details kemudian cari stock coverage tab nah disini kalian klik nah disini dia akan menampilkan stock dan perencanaan supply setiap harinya itu berapa sih gitu ini ada 31,3 untuk untuk info mengenai apa sih ini first day supply teman-teman bisa tekan F1 ya untuk ini juga sama kita tekan F1 untuk teman-teman bisa searching sendiri di google karena ini udah masuk ke level advance jadi teman-teman gak perlu dalam juga oke setelah itu langsung aja ke task 2 nah disini kan seperti yang aku bilang tadi kalau teman-teman ke MRP list kalau teman-teman ini sebenarnya sama aja MD5 sama MD06 sebenarnya sama aja nah disini kita bisa lihat kan nah disini plan order karena MRP run yang terakhir kita jalankan ya waktu kita ngebuat ini yang pokoknya yang ada di exercise sebelumnya gitu nah dan ini masih dalam bentuk plan order sedangkan yang stock requirement list nah dia itu udah PRD ORD artinya production order nah untuk mengupdate si MRP ini MRP elemennya teman-teman cukup menjalankan MRP nya nah caranya kita ke transaksi MD02 yang multi level single item planning di klik nah terus teman-teman jalankan tinggal tekan enter 2 kali enter sekali lagi nah ini udah kita jalankan MRP run nya kemudian back nah selanjutnya kita ke MRP list nah bisa teman-teman lihat nah dia baru bisa di convert ke production order nah jadi teman-teman bisa ngebedain kan MRP list dengan stock requirement list bedanya hanya di kalau di MRP list dia static artinya kita harus menjalankan MRP run terlebih dahulu agar MRP list nya keubah gitu nah kalau yang di stock requirement list itu teman-teman gak perlu ngejalanin MRP run nya nah gitu jadi dia bersifat dynamic untuk stock requirement list langsung saja ke nomor 2 teman-teman ngecek yang stock coverage lagi itu ke MD06 aja ini sama kayak tadi ya selanjutnya enter di klik materialnya terus pilih expand header details selanjutnya ke tab stop coverage nah bisa teman-teman lihat disini first receive daily supply nya udah keubah nah ini teman-teman bisa baca sendiri di modul nya bisa berubah oke cukup sekian dari tutorial exercise 9 SCM100 terima kasih atas perhatiannya apabila ada kurangnya saya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh